Satu tidak boleh memaksa Harus berunding dengan baik Harus berunding sebaik mungkin Dibicarakan sebaik mungkin Tidak boleh kemudian dipaksa Pokoknya harus nikah dengan si Ah ini Tidak boleh kalau tidak Pacaran itu lebih indah ketika sudah menikah Jadi tidak ada dosa di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo sahabat Arien Surya Tribun Jatim Network Kembali lagi di podcast Ramadan kita kali ini Hari ini kita kedatangan Tamu spesial kembali Yaitu Ibu Faridah Muafiq Beliau adalah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur Selamat datang Ibu Terima kasih Mbak Vivi Jadi podcast kita hari ini Temanya adalah Dijodohin tapi tidak cinta Bagaimana menolaknya Nah ini Pasti ada ini Yang mengalami hal-hal Seperti ini nih Dijodohin tapi kok Tidak suka gitu Atau mungkin ada pilihan lain Wah aku punya Orang lain yang aku suka ini gitu Nah ini Bagaimana Sikap anak Ketika dijodohkan Oleh orang tua Karena kan Kalau kita ketahui Pada orang tua Kita harus Taat Berbakti Nah kalau Pas gak Sesuai frekuensi ini Gimana Bu Supaya tetap itu tadi Menjadi anak yang berbakti tadi Monggo Iya Terima kasih Mbak Pipit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Pagi hari ini kita Sudah siang ya Siang hari ini kita bisa bertemu kembali Untuk mengisi di kajian ini Iya Judulnya unik ya Yang kita bahas saat ini Kita diskusikan Jadi ini Dijodohkan Tapi Gak ada rasa cinta Begitu ya Terus bagaimana Sebagai seorang anak itu bersikap Iya baik Di dalam ajaran Islam Kita itu Ketika posisi kita Sebagai anak Itu memang harus Patuh Taat Gitu ya Jadi harus taat pada Kedua orang tua Tapi dalam hal perjodohan Dalam tanda kutip Bagaimana ini Begitu kan Iya Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Jodoh itu Termasuk Apa ya Termasuk yang sudah ada ketentuan dari Allah Ada empat hal Yang sudah ditentukan itu Taktir-taktirnya itu sudah tertulis Itu adalah Pertama lahir Lahir kita itu Kapan Dimana Kemudian Meninggal Meninggalnya Manusia itu juga Kapan Dan dimana Kita tidak ada yang tahu Kemudian Rezki Rezki itu Seberapa Kita ditaktirkan oleh Allah Mendapatkan rezki kita itu Nah ini Sudah ditentukan Yang satu Adalah tentang jodoh Jodoh kita itu siapa Juga Tidak tahu Nah ketika Masalah jodoh ini Kemudian Dipilihkan oleh keluarga Atau oleh Orang tua Maka Sebagai Sebagai Seorang Seorang Tua juga Tidak harus Tidak boleh memaksa Tidak boleh memaksa Ini tanda kutip Tidak boleh memaksa Kalau pun Orang tua Atau keluarga itu Mencarikan jodoh Untuk anak-anaknya Fah insyaallah Ya dengan tujuan baik Tidak ada orang tua itu Mau Menyengsarakan Atau Membuat Anak itu Jadi begini Begitu Ya Otomatis Dengan berbagai macam Motif ya Motifnya Mencarikan jodoh itu Bagaimana Bagaimana itu Berbagai macam Alasan Tapi Satu Tidak boleh memaksa Harus berunding Dengan baik Harus berunding Sebaik mungkin Dibicarakan Sebaik mungkin Tidak boleh Kemudian dipaksa Pokoknya harus nikah Dengan si Ah ini Tidak boleh Kalau enggak Akhirnya terjadi Polemik Di dalam keluarga itu Banyak-banyak sekali Kita mendengar Realitas Di masyarakat Sampai kemudian Anaknya lari Dari rumah Ke tempat Kos-kosnya Temannya Atau kemana Ketempat keluarganya Yang jauh Pokoknya Akhirnya Menjauhi orang tua Atau keluarga Dimana terdekat mereka Yang Menjadikan Mencarikan jodoh Tadi Itu Tidak Tidak boleh Kesana Jadi tetap Diajak berunding Dulu Biasanya Kalau Rasulullah Dalam hadisnya itu Tidaklah Diberitahu Walaupun Biasanya Yang Yang ini kan Malu-malu Begitu ya Tapi harus Kalau hadisnya itu Diamnya Seorang gadis itu Bila Bila ditanya Untuk Mau dinikahkan Ini Tapi Kayaknya Sekarang Kok Tidak berlaku Barangkali Gitu Jadi Kalau dulu Malu-malu Kucing Diam Itu Pertanda Kalau Rasulullah Pertanda Mau Tapi Ada juga Sebagian Keluarga Ketika Anak Ditanya Mau Dinikahkan Dengan Si A Si B Yang Yang Harusnya Sudah Dikenal Ya Sudah Tahu Jadi Tidak Tidak Semacam Membeli Kucing Dalam Karung Jadi Lewat Lewat Begini Aja Pokoknya Anaknya Si A Ini Saya Sahabat Saya Anaknya Sahabat Saya Dan Sebagainya Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Dipaksakan Harus Tetap Berunding Kalau Sekarang Barangkali Ya Bisa Menjawab Si Anak Itu Sekarang Ya Gak Mungkin Terus Diam Begitu Saja Mbak Bibit Jadi Itu Jadi Ya Bagaimana Seorang Perempuan Atau Apa Yang Bagaimana Menjawabnya Ya Dengan Tetap Dengan Rasa Hormat Dengan Yang Baik Dengan Sopan Kalau Memang Menolak Tapi Kemudian Dibalik Lagi Dipikirkan Lagi Insyaallah Keluarga Saya Ayah Ibu Saya Mencarikan Jodoh Ini Insyaallah Untuk Kebaikan Saya Kan Begitu Ya Kadang Seperti Itu Maka Insyaallah Kalau Kita Itu Menurut Ya Yang Namanya Cinta Itu Kan Tidak Bisa Digambarkan Tidak Bisa Dilukiskan Kadang-kadang Juga Saat Ini Cinta Besok Sudah Hilang Itu Yang Diharapkan Cinta Itu Adalah Karena Allah Cintanya Jadi Kalau Cinta Itu Karena Allah Insyaallah Itu Akan Memumpuk Rasa Cinta Itu Nanti Jadi Memang Antara Lawan Jenis Itu Ada Saling Ketertarikan Ada Saling Ketertarikan Itu Wajar Wajar Mbak Pipit Jadi Hendaknya Diberitahukan Terlebih dahulu Si A Si B Si B Mau Dijodohkan Intinya Tidak Boleh Paksa Kalau Di Islam Sendiri Kan Sebenarnya Sudah Disebutkan Allah Itu Sudah Mengatur Jodoh Seseorang Nah Kira-kira Ada hubungannya Enggak Sama Sama Apa Namanya Sama Boleh Dipaksanya Seorang Untuk Menikah Dengan Pilihan Orang Tua Iya Jadi Begini Mbak Pipit Memang Di dalam Hadis Rasulullah Itu kan Menyebutkan Ada Empat Hal Yang Sudah Tertulis Bada Ya Katakan Di Loh Mahfud Begitu Sudah Tertulis Empat Hal Untuk Masing-masing Manusia Itu Satu Tentang Lahir Kapan Kita Tidak Ada Yang Tahu Kalau Sekarang Kan Bisa Diatur Lahir Itu Bisa Diminta Tanggalnya Jamnya Tapi Itu Memang Sudah Sudah Diatur Oleh Allah Yang Manusia Itu Tidak Mengetahui Kemudian Yang Kedua Tentang Mati Mati Itu Juga Tidak Jadi Masalah Mati Itu Tidak Harus Karena Sakit Kemudian Mati Karena Tua Kemudian Mati Tidak Jadi Itu Sudah Ditentukan Oleh Allah Kapan Kita Mati Dimana Itu Sudah Ditentukan Yang Ketiga Tentang Rezki Rezki Juga Begitu Kalau Memang Takaran Rezki Kita Itu Ya Memang Katakan Sehari Itu Seratus Bagaimanapun Kita Berusaha Dapatnya Seratus Itu Mau Dapat Banyak Kira Kira Bagaimana Itu Memang Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Kadang Kalau Mau Allah Menambah Atas Kehendak Allah Juga Kemudian Yang Keempat Tentang Jodoh Ini Tadi Yang Disampaikan Jodoh Itu Jodoh Inilah Kemudian Yang Bisa Barangkali Disambungkan Apakah Ketika Itu Atas Apa Ya Dijodohkan Tadi Istilahnya Artinya Tidak Ada Sekarang Musimnya Pacaran Dan Sebagainya Begitu Katanya Saling Kenal Dulu Dan Sebagainya Itu Kan Mungkin Tidak Terjadi Ketika Ketika Para Pemuda Pemudi Ini Tahu Mengerti Garis-garis Yang Ada Disesuai Dengan Agamanya Atau Islam Itu Tidak Ada Tidak Ada Konsep Tentang Pacaran Tidak Ada Konsep Tentang Pengenalan Kenalan Dulu Menjajaki Dan Sebagainya Itu Sebetulnya Tidak Ada Yang Ada Ta'aruf Ini Saling Kenal Memang Kalau Allah Sudah Memberikan Itu Sebagai Jodohnya Maka Orang Itu Sepintas Melihat Sudah Ada Begitu Dalam Hati Barangkali Seperti Itu Sudah Ada Begitu Jadi Itulah Mungkin Yang Sebagai Yang Telah Diatur Jodohnya Tadi Itu Tidak Harus Melalui Pacaran Dulu Kok Tiba-tiba Menikah Kok Pakai Pacaran Dan Sebagainya Pacaran Itu Lebih Indah Ketika Sudah Menikah Jadi Tidak Ada Dosa Disitu Jadi Seperti Itu Mbak Kembali Lagi Ketema Kita Dijodohin 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 Orang tua Kita Sebagai Anak Mungkin Kiranya Setuju Atau Tidak Setujunya Kak Kriterianya Seperti Apa Dalam Istana Bagus Jadi Jadi Juga Itu Dilema Bagi Seorang Anak Barangkali Seperti Itu Mau Nola Ini Kehendak Orang Tua Dan Ada Banyak Contoh Ketika Taat Manut Pada Orang tua Itu juga Insyaallah Itu akan Menjadikan Keberkahan Di dalam Perjalanan Kehidupan Atau Berumah Tangganya Itu Insyaallah Di situ Ketika Kita Itu Taat Atau Menurut Kepada Orang tua Karena Dasar Orang tua Memilihkan Jodoh Itu Insyaallah Juga Dengan Beberapa Pertimbangan Kalau Menolak Benar-benar Bersih Keras Tidak Mau Ya Secara Sopan Secara Sopan Dan Dengan Alasan Alasan Dengan Pertimbangan Pertimbangan Juga Jadi Ya itu Tadi Orang tua Tidak Boleh Memaksa Jadi Kecannya Kalau Lihat Judul Itu Memaksa Dijodohkan Aku Tidak Cinta Dijodohkan Jadi Kata-kata Cinta Itu Insyaallah Nanti Bisa Bisa Dalam Perjalanan Itu Tumbuh Perasaan Cinta Itu Allah Juga Yang Menumbuhkan Jadi Itu Memang Sudah Kodratnya Jadi Di Dalam Al-Quran Itu Zuyyina Linnasi Dan Terusnya Surat Ali Imran Ayat 14 Itu Memang Dibikin Indah Jadi Manusia Itu Dibikin Ketertarikan Kalau Laki-laki Senang Pada Perempuan Perempuan Senang Pada Laki-laki Itu Dalam Tanda Petik Yang Namanya Cintakan Itu Jadi Itu Ada Ketertarikan Insyaallah Dan Kalau Kita Itu Sebagai Anak Kemudian Patuh Taat Kepada Kedua Orang Tua Sebagaimana Perintah Al-Quran Insyaallah Cinta Itu Akan Tumbuh Ketika Kita Patuh Dan Mau Walaupun Dijodohkan Tapi Kalau Tidak Mau Itu Tadi Harus Menolak Dengan Sopan Tidak Harus Kemudian Ada Semacam Retak Antara Anak Dan Ibu Atau Dengan Keluarga Karena Menjodohkan Tadi Begitu Barangkali Mbak Bipin Jadi Luar Biasa Yang Dijelaskan Buk Faridah Bahwa Kita Itu Kalau Berhadapan Dengan Orang Tua Tetap Harus Hati Harus Hati Hati Bicaranya Juga Jangan Sampai Menyinggung Jadi Nanti Kalau Sudah Merasa Tersinggung Perasaan Sakit Hati Orang Tua Itu Ya Apa Ya Nanti Ada Penyesalan Kita Itu Dan Itu Hukum Alam Hukum Alam Jadi Bukan Ada Hukum Karma Itu Bukan Tapi Hukum Alam Berjalan Kalau Kita Itu Sayang Perhatian Pada Orang Tua Insyaallah Kedepan Kita Juga Akan Menjadi Seorang Ibu Ya Akan Jadi Orang Ibu Jadi Kemudian Bagaimana Nanti Sikap Anak-anak Kita Bagaimana Sikap Anak-anak Dan Begitu Seterusnya Jadi Begitu Pula Perhatian Dan Sebagainya Kepada Orang Tua Itu Nantinya Berimbas Pada Diri Kita Sendiri Maksudnya Pada Diri Kita Sendiri Karena Kita Nanti Juga Akan Jadi Ibu Kan Begitu Ya Untuk Para Remaja Ini Untuk Para Jalan Orang Tua Pemuda Pemudi Ini Kan Begitu Nantinya Jadi Terima kasih Ibu Farida Tadi Pembahasannya Luar biasa Sekali Kita Dibukakan Wawasan Tentang Bagaimana Kita Bersikap Kewada Orang Tua Yang Kedua Kembali Lagi Bahwa Jodoh Itu Ya Allah Sudah Tentukan Mau Lewat Siapa Lewat Orang Tua Lewat Teman Kadang Kadang Tidak Sengaja Ketemu Teman Sama Teman Membawa Ternyata Terus Ada Itu Sudah Jodoh Kadang Tidak Perlah Lama Lama Satu Minggu Satu Bulan Kadang Sudah Jodoh Jadi Luar Biasa Sudah Diatur Dalam Allah Bahwa Jodoh Ini Sudah Pasrah Pasrah Terima Kasih Bu Farida Waktu Dan Kesempatannya Maaf Karena Kita Harus Segera Berpisah Karena Mengingat Durasi Waktu Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Dan Teman-teman Juga Bisa Mengambil Hikmah Yang Disampaikan Sampai Sampai Ketemu Di podcast Selanjutnya Bersama Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Muzikah Muzikah